Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mas Luluk Luluk NIM19140035 Disini saya mendapatkan RPP kelas 2 Jadi fokus dari RPP ini Adalah siswa dapat membaca dengan lancar Dengan metode ceramah dan penugasan Minggu bersih, hari Minggu adalah hari libur Keluarga Didi berkumpul di rumah Mereka mengadakan kerja bakti Ayah membersihkan selokan depan rumah Ibu mengutang rumput di taman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam anak-anak Mari kita di pelajaran kali ini membaca Ayo Yang pertama Hari Minggu adalah hari libur Keluarga Didi berkumpul di rumah Mereka mengadakan kerja bakti Ayah membersihkan selokan depan rumah Ibu mengutang rumput di taman Ayo Hari Minggu adalah hari libur Mereka mengadakan diri berkumpul di rumah Mereka mengadakan diri berkumpul di rumah Mereka mengadakan kerja bakti Ayah membersihkan selokan depan rumah Ibu memotong rumput di taman Hari Minggu adalah hari resmi berkumpul di rumah yang berkumpul di rumah yang di rumah ini apa yang dilakukan ayah ketika bersih-bersih hari apa ini untuk membersihkan ini hari-hari minggu apa yang dilakukan ibu disini mungkin sekian pembelajaran hari ini kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk instrumen penilaiannya saya rasa ketika saya memaparkan pertanyaan kepada peserta didik disitulah saya bisa menilai apakah peserta didik ini sudah memahami teks tersebut atau belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari guru MI Al-Hidayah bahwasannya di MI Al-Hidayah merupakan sekolah swasta yang siswanya tidak lebih dari 200 akan tetapi kalau toh memangnya untuk diobservasi dari salah satu mahasiswa itu pun sudah cukup karena apa merupakan salah satu pendidikan yang dapat untuk dibuat sampel untuk observasi oleh mahasiswa dan observasi itu adalah merupakan hal yang sangat penting sekali untuk terutama pada mahasiswa yang jurusannya keburuan untuk biar tahu kondisi yang real di sekolahan karena selama ini sudah menerima teori-teori dari kampusnya sehingga diterapkan di salah satu sekolahan sehingga nantinya terjun ke sekolahan sudah tidak canggung lagi oleh karena itu sangat penting sekali para mahasiswa melakukan observasi di sekolah-sekolah yang dipilihnya karena observasi adalah merupakan salah satu syarat untuk mengenal secara langsung mahasiswa kepada siswa yang ada saya kira demikian yang bisa saya sampaikan dan untuk selanjutnya saya ucapkan selamat untuk mahasiswa yang melakukan observasi di sekolah kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati